Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Etekon Teton Final Session Episode 86. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul episode 86 ini adalah Kaiko, atau Retrospective, yang artinya melihat kembali peristiwa yang terjadi. Scene dibuka yang memperlihatkan bagaimana Das jatuh tenggelam ke lautan yang dalam akibat terkena tembak oleh Connie, sedangkan Armin hanya bisa melihatnya. Begitu pula dengan Samuel dengan tiga lubang di wajahnya yang cukup mengerikan. Sementara itu pertarungan masih berlanjut antara dua Titan, yaitu Annie dan Renner melawan para fraksi Yeager Aka Yeageris. Dan kembali ke dalam gedung di mana teknisi Azumabito mengatakan bahwa perlu waktu satu hari untuk mempersiapkan pesawatnya. Dan kalau ada fasilitas yang cukup, hanya butuh waktu setengah hari alias 12 jam. Namun tanggapan Magat sepertinya itu masih kurang, karena mereka bersama Titan tak bisa bertahan selama setengah hari. Apalagi musuh akan mengirim bala bantuan. Dan Hanje pun bersuara kalau kenyataannya gunjangan tanah Aka Rumbling kecepatannya lebih cepat dari lari kuda. Dengan laju seperti itu, para rasaksa tersebut pasti sudah sampai ke pantai lebih dari 600 km. Dan menurutnya hanya empat hari untuk menginjak-nginjak semua benua di luar paradis. Dan walaupun mereka bisa menghentikan Eren secepatnya, Liberio kota Marley pasti sudah terinjak oleh jutaan world titan milik Eren. Seketika juga saat itu, Jean mengingat masa-masa ia bersama orang di Marley. Dan orang ini akan kalian tahu identitasnya di episode berikutnya. Magat pun juga tampak putus asa walaupun mereka berhasil menerbangkan pesawatnya, mereka masih belum tahu lokasi Eren nantinya. Hingga Kiyomi pun bersuara bahwa ia punya ide. Berdasarkan peta dunia, kita sekali lagi tercengang bahwa Pulau Paradis memang sekecil ini. Namun bisa menggetarkan dunia hanya dengan satu kekuatan titan. Ya, balik ke topik. Di sana, menurut Kiyomi bagian selatan Marley, ada pelabuhan milik Azumabito yang bertempat di Odiha. Tempat di mana hanggar pesawat dan bisa memperbaiki pesawat dengan cepat di sana. Dan rencana baru pun dimulai, di mana Jean akan memanggil kapten dan yang lainnya. Sedangkan Hanji akan memberitahu Mikasa tentang rencananya. Info pun sampai ke Mikasa dan memberitahu Ani bahwa adanya perubahan rencana. Kalau mereka akan menggunakan kapal dan mempersiapkan pesawat di benua Marley. Info tersebut juga pun sampai ke telinga Renner. Dan mereka bertugas untuk melindungi teknisi Azumabito. Melihat ini, Flots memerintahkan mereka semua untuk menghabisi Azumabito. Dan ini membuat Flots bingung kenapa Azumabito keluar dalam keadaan seperti ini. Dan ia pun sadar bahwa mereka pasti akan menuju ke kapal dan mempersiapkan pesawatnya di tempat lain. Sementara itu, Renner melindungi Azumabito. Bahkan Ani juga. Namun sepertinya Ani tak punya armor sekeras Renner. Hingga tangannya pun hancur lebur akibat tombak petir. Ini juga pertama kalinya Ani melihat tombak petir dan merasakannya. Dengan hujan tombak petir yang mengarah ke Ani. Di sini lagi-lagi Renner sebagai armor titan menjadi samsaknya. Ya, seperti biasa dan tak bosan-bosannya. Di akhir pertarungan Renner selalu saja bonyok dan kalah. Di sisi lain, Flots memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang kapal tersebut. Karena mereka berniat untuk menggunakannya menghentikan Eren. Dengan kata-kata penuh kebanggaan. Kalau Eren mati, Pulau Paradis akan menjadi lautan darah. Dunia akan balas dendam pada kita. Lalu membunuh kedua orang tuamu, kerabatmu, dan anak-anak kita. Abdikanlah jiwamu alias Shinso Wo Sasageo. Di tempat lain, keadaan semakin panas dan sulit. Di mana Falco dan yang lainnya sudah bersiap untuk menaiki kapal. Namun melihat keadaan seperti ini, Falco berniat untuk membantu dengan wujud Jawa Titannya. Namun dilarang oleh Pig bahwa biar dia saja yang membantu. Karena pasti perubahan pertama Falco tak akan berjalan lancar. Tapi Falco bodo amat dan langsung pergi. Di tempat lain, Connie membawa Armin yang cedera akibat tembakan. Dan menyerahkannya ke Magat untuk dibawa ke kapal. Sedangkan Connie pergi membantu Renner dan Annie. Di sana juga ada Pig yang mengantar Gabi, Yelena, Onyakopon, dan Levi menuju ke kapal. Sementara itu, bala bantuan Yeageris sudah datang. Dengan diperlihatkannya kereta uap yang berisi tentara Yeageris. Menurut Hanji, mereka akan berakhir di sini jika bala bantuan tersebut datang ke sini. Tapi di luar dugaan, kereta tersebut hancur oleh ledakan. Lalu ada Falco yang berusaha menyakiti dirinya sendiri dengan sebuah kayu. Ya, agar ia bisa berubah menjadi titan, ia tak mau menjadi beban. Namun ia dikejutkan oleh kedatangan Jin. Sementara itu, Annie dan Renner sudah babak belur oleh tembak betir. Bahkan kepala titan Annie sudah copot dari badannya. Dengan keadaan terbuka seperti itu, niat dihabisi. Namun, bala bantuan lagi tiba, yaitu Connie dan membantai para Yeageris. Ya, setelah membunuh dua temannya, tempatnya Connie sudah tak ragu-ragu lagi untuk membantai yang lainnya. Melihat ini, Mikasa tak tinggal diam untuk membantu Connie. Dengan purple buff, Mikasa dengan brutal membantai mereka semua dengan support di belakangnya yaitu Jin. Kemudian ada juga Pig dengan kortitannya yang datang membantu. Namun, ia dihujani tombak betir walaupun masih bisa menghindar. Dengan kata-kata penyemangat lagi dan Flots bahwa Pertahankan sampai mati pulau ini dan negara kita. Dan akhirnya bala bantuan datang lagi. Dan itu adalah Falco yang berhasil berubah menjadi Titan. Dengan wujud sanggar dari jauh Titan Falco, ia pun membantai para Yeageris juga. Dengan kedatangan Falco, koordinasi Yeageris jadi kacau dan membuat yang lainnya melanjutkan pembantaian. Melihat ini, Flots tak tinggal diam dengan skillnya dan pengalamannya bergabung ke pasukan pengintai. Ia pun akselerasi dengan manuver gear melewati hadangan jauh Titan, Hanji, bahkan Pig. Demi mempertarungkan satu tembakannya ke lambung kapal agar mereka tak bisa kabur dari pulau ini. Dengan kata-kata penuh bangga, Flots mengatakan bahwa ialah yang akan menyelamatkan bangsa Eldia. Namun ternyata tembakan Flots meleset dan ia tertembak jatuh. Oleh siapa? Tentu saja oleh Ratu Jamset kita, yaitu Queen Gabi dengan AWM-nya yang tak pernah meleset. Ya, sayonara Flots, perbuatanmu akan selalu kami ingat walaupun kebanyakan banyak yang hate Flots sih. Oke lanjut, aksi brutal dan super brutal dari Mikasa pun diperlihatkan bagaimana ia membantai para Yeageris dengan sadis. Dan bahkan anggota tanpa kepala disatukan oleh anggota lainnya, kemudian ditusuk layaknya sate. Kurang sadis, yaps, Mikasa mengaktifkan tombak petir pada anggota Yeageris tersebut dan meninggalkannya dengan ledakan. Dan hujan darah pun terjadi. Setelah itu akhirnya kapalnya pun siap berlayar dan mereka bersiap kembali ke kapal. Tapi tampaknya Falco masih menggila di mana ia tak bisa mengendalikan Titannya. Namun Pig berhasil menahannya dan Magat yang berhasil mengeluarkan Falco dari wujud Titannya. Yaps, berakhir. Semuanya tampak membantu satu sama lain untuk menuju ke kapal. Namun tampaknya Magat menitipkan Falco kepada Onyakopon karena ia berniat menahan para sisa Yeageris yang ada di belakang. Dan mereka pun berangkat dengan kapal yang membawa pesawat tersebut. Melihat ini, para Yeageris menyadari masih ada musuh yang tertinggal dan pergi menyerangnya. Akan tetapi mereka dihentikan oleh orang yang tak lain adalah Kate Sadis. Dan terungkap sudah bahwa yang sebelumnya meledakan kereta adalah Kate Sadis. Ya, disini Magat berusaha menghentikan kapal penjelajah tersebut. Karena nantinya bisa mengejar kapal milik mereka. Karena lebih cepat. Dan Sadis pun ikut membantu. Mereka berdua pun bersembunyi di gudang yang ternyata merupakan gudang bubuk Mesiu. Disana Magat hanya ingin menyulut api di gudang ini agar bisa meledakan kapalnya. Dan menyarankan Sadis untuk melompat ke laut jika tak ingin mati. Namun Sadis menolak dan berkata ia sedang mencari tempat untuk mati. Ia pun juga menjelaskan tujuannya bahwa sejak dari benteng Sigansina. Ia melihat anak didiknya pergi ke selatan. Salah satunya adalah Ani. Ya, ternyata sebelumnya ia mengintip adalah dirinya. Dan membuat hatinya tergerak. Disini juga akhirnya Magat mengakui kesalahannya. Dan melibatkan anak-anak untuk bergerak demi kepentingan negara. Dan akhirnya ia pun juga sadar bahwa asalkan mereka hidup dengan sewajarnya. Sambil memperlihatkan para pejuang di masa lalunya. Disana juga akhirnya mereka ketahuan oleh Yegeris. Namun sepertinya sudah terlambat. Dan akhirnya mereka pun saling menanyakan nama. Dan mereka menjawab Kate Sadis dan Theo Magat. Yaps dengan sekali narik pelatuk di dekat bubuk mesiu. Boom! Kapalnya pun meledak dengan dasyat. Melihat ini Gabi dan yang lainnya merasa sedih atas kepergian komandan Magat. Waktu pun berlalu dimana mereka sudah di tengah laut. Disana Hanji menegaskan bahwa sudah tak ada jalan lain untuk menyelamatkan kampung halaman mereka yaitu Liberio. Ini membuat Ani kena mental. Dan berkata bahwa ia sudah tak punya alasan untuk bertarung lagi. Berdasarkan penjelasan Hanji. Ia bersama Magat sudah tahu bahwa Marley tak bisa diselamatkan. Namun ia mengorbankan dirinya untuk terus maju. Dan itu bukan demi Liberio ataupun Marley lagi. Melainkan menyelamatkan lebih banyak orang-orang yang tak dikenal di luar sana. Namun Ani kembali ke pertanyaan awal pada Mikasa. Apakah ia bisa membunuh Eren? Dan tampaknya Mikasa masih ragu-ragu. Dengan wajah sedih Ani. Sepertinya ia sudah kehilangan harapan dan tak ingin bertarung lagi. Dan selesai. Ya bagaimana ke depannya ya? Apakah mereka berhasil? Oke mungkin itu saja pembahasan pada episode kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Jangan lupa like, share, dan komentar ya.